Gubernur Jambil Haris didampingi Ketua TPPKK Provinsi Jampi, Hesni dan Haris menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Tepo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUD ke-24 Kabupaten Tepo Senin 23 Oktober 2023 Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tepo Maslan Turut hadir PJ Bupaten Tepo Aspan, Angkota DPR RI Dapil Jambi Bakri dan Hasan Basri Agus Angkota DPRD Elviana, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan para pimpinan daerah di Provinsi Jambi Selain itu juga dihadiri mantan Bupaten Tepo dan Wakil Bupaten Tepo, Sukandar, Hamdi dan Syahlat Gubernur Haris dalam sambutannya mengapresiasi kemajuan yang signifikan Kabupaten Tepo akhir-akhir ini baik di bidang pembangunan, penataan roda pemerintahan dan lain sebagainya Dan tentunya capaian pembangunan itu bukan hanya kerja pemerintah tetapi juga semua pemangku kepentingan yakni dunia usaha, akademisi, masyarakat dan semua pihak terkait Di ulang tahun Kabupaten Tepo yang ke-24 ini Gubernur Haris meminta semua pihak, terutama pemerintah melakukan evaluasi mana saja yang masih kurang dan dilakukan perbaikan dan percepatan Inilah gambaran apa yang sudah Tepo raih selama mereka berdiri Hari ini sudah usahanya ke-24 tahun Tentu capaian yang sudah berhasil ada, yang belum juga ada, sedang juga ada Dan semuanya menjadi motivasi bagi pemerintah Tepo, masyarakat ini untuk bekerja lebih dari depannya Lebih lanjut Alharis mengatakan berbagai program provinsi Jambi telah dikucurkan ke Kabupaten Tepo Diharapkan program-program ini mampu membantu masyarakat Rian Cancan, Cek TV, Pelaporkan